Saya sadar bahwa karena kapasitas menurut terhadap saya Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama adalah Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri Tidak ditahan setelah diperiksa Sebagai tersangka dalam kosus dugaan pemerasan Terhadap mantan Menteri Pertanian Sheryl Yesin Limpo Di Baris Krimpolri pada Jumat 1 Desember 2023 Firly Bahuri akhirnya menampakkan dirinya Ke awak media setelah menjalani pemeriksaan Yang berlangsung hingga malam hari Firly yang didampingi sejumlah orang tersebut Mengenakan kemeja berwarna kaki Yakni perpadaan coklat dan putih Setelah memberikan keterangannya Firly dikawal ketat sejumlah orang yang menampinginya Dan anggota kepolisian hingga menaiki mobilnya Setelah itu Firly akhirnya meninggalkan Baris Krimpolri Dengan menggunakan mobil Toyota Innova Belum ada penjelasan dari pihak kepolisian Soal tidak ditahannya Firly Bahuri Setelah diperiksa sebagai tersangka Buat negara kita dan negara hukum Restat Dan bukan negara kekuasaan atau maksa Karena itu saya sebut berharap Mari kita ikuti proses yang sedang berjalan Dan tentu saya juga meminta Kebanyakan semua Dan mereka mencerdaskan kehidupan bangsa Supaya tidak menebar Mengembangkan Atau pengusun narasi-narasi atau opini Yang akan menyesatkan kita semua Bahkan cenderung Orang hati ini Kita semua Yang ketiga Saya juga ingin menyampaikan Keperanakan semua Saya sangat apisiasi Atas kehadiran Serta perhatian seluruh Bayi Indonesia Tekan-tekan media Yang telah mempentingkan Penghatian kepada kami Tentu Kami berharap Tekan-tekan semua mengawal Proses hukum yang sudah berjalan Kita Hormati Azaz Peradugah tak bersalah Dan juga Kita Pastikan Bahwa Keperasan hukum akan berjalan Tunjukkan keadilan Dan juga kita percayakan Kepada proses hukum yang berjalan Sebagai menarkankan Saksikan Yang keempat Sebagai anak manusia Anak bangsa Tentu kita berharap Bahwa Hukum tertinggi adalah Azaz Manusia Karena itu saya berharap Menarkankan semua Mari kita judul tinggi Azaz Manusia Dan tentu juga Kita harapkan Bahwa Kelak Proses ini akan selesai Dengan memberikan Keadilan Yang sesungguhnya Saya Mohon dukungan Dan seluruh Bayi Indonesia Bahwa memang Di dalam melakukan Keputusan korupsi Itu tidak mudah Tentulah banyak tantangan Dan hambatan Bahkan Jiwa Raga Harus kita Orgol Bukan hanya Intervensi Bukan hanya Tekanan Tetap kita sadar Bahwa musuh Bersama kita Dalam Para korupor